Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar kegiatan Tata Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Organisasi Kepramukaan yang akuntabel dan berdaya saing. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK untuk peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di gedung BKPSDM Kota Jambi yang berlangsung selama dua hari yakni dimulai pada tanggal 23 Mei sampai dengan 24 Mei 2022. Kegiatan ini dinilai penting karena diharapkan dapat merubah mindset ataupun pola pikir tentang Tata Kelola Kepramukaan yang ada di Kota Jambi mulai dari kugus depan, kuartir ranting, dan kuartir cabang. Dijelaskan oleh Kepala Bidang Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Zulafni. Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan pramuka dapat transparan, akuntabel, dan berdaya saing sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk gerakan pramuka Kota Jambi sendiri. Tiranya juga menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus kugus depan mulai dari tingkat SD dan tingkat SMP yang berada di Kota Jambi, dan diikuti oleh kurang lebih 100 orang peserta, dan menghadirkan narasumber yang sudah bersertifikasi tentang keperamukaan baik dari kuartir cabang Kota Jambi ataupun dari kuartir daerah Jambi. Jadi pada hari ini, selama dua hari, Dinas Pemuda dan Olahraga Bidang Kepalamukaan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas organisasi perusahaan. Nah, program ini kita anggap penting karena kita ingin ada perubahan mindset patah pola kegiatan keperamukaan, mulai dari kugus depan, kuartir ranting, dan kuartir cabang. Nah, kita harapkan memang akan melahir nanti pengelolaan permukaan yang transparan, akuntabel, dan berdasar ini. Sehingga ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi gerakan permukaan di Kota Jambi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Moncar, mengatakan, terkait bimtek keperamukaan yang dihususkan untuk kewaran serta kewarcap Kota Jambi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu di bidang keperamukaan itu sendiri. Jadi, untuk bidang keperamukaan, ada kegiatan bimtek yang khusus untuk kewarcap dan kewaran, di mana kita akan meningkatkan kualitas dan mutu di keperamukaan. Jadi, ke depan harapan kami dengan adanya data, keterbukaan data, yang ada aplikasi kami di aplikasi Sipram Koja. Jadi, kita akan membawa keperamukaan ini lebih ke depan. Sehingga nanti data-data yang dibutuhkan untuk keperamukaan di Kota Jambi ini semakin aman, semakin baik. Di Leskarlina, Cek TV, melaporkan.